Ratusan warga hingga hari ini masih mengungsi akibat banjir lahar dingin dan tanah longsor di wilayah Gunung Sumeru, Lumajang. Lalu bagaimana kondisi warga terkini? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One, Wawan Sugiarto di Lumajang. Selamat pagi Wawan, bagaimana kondisi warga saat ini? Apakah sebagian dari mereka sudah mulai kembali ke rumah masing-masing? Baik Fatima dan Pemirsa TV One, bisa saya kabarkan langsung dari salah satu titik lokasi putusnya jembatan akibat terjangan banjir di Kecamatan Pasiran Kabupaten Lumajang. Jadi untuk saat ini, para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing dan beberapa di antaranya memang masih menupang di beberapa rumah warga atau tetangga. Mengingat dampak akibat terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lumajang ini telah menyebar pada 9 kecamatan. Yang terdapat 24 desa dan kelurahan. Untuk masyarakat sendiri, saat ini tengah fokus melakukan pembersihan sisa-sisa material banjir yang menimbun bagian dalam rumah mereka. Masa tangkap terurat bencana hidrometeorologi juga telah ditetapkan di Kecamatan Lumajang hingga 14 hari ke depan. Yang artinya akan berakhir pada tanggal 2 Mei mendatang. Sementara itu untuk dampak dari bencana hidrometeorologi, ini ada sekitar 17 jembatan mengalami rusak dan beberapa jembatannya putus total. 24 saluran irigasi juga melakami kerusakan dari kerusakan ringan hingga berat. 3 korban jiwa, serta 11 rumah warga juga dilaporkan. Lalu, Wawan, wilayah kecamatan mana saja yang kondisinya ini paling parah? Untuk dampak yang paling parah ini terjadi di Kecamatan Janipuro dan Kecamatan Pasirian juga Kecamatan Kota Lumajang. Bisa saya gambarkan untuk dampak yang terjadi di Kecamatan Janipuro ini mengakibatkan warga satu tusun ini terisolir mengingat impas terputus. Hingga saat ini tibunan material juga menutup atas kebatan impas. Kondisi juga diperbarat, tusun tersebut juga mengalami putusnya cari listrik. Sementara di wilayah Kecamatan Pasirian ini ada dua tusun yang terisolir akibat jebolnya tangguh sungai Regoyo dan putusnya jepat sungai Regoyo. Yang ini dusun Liwak dan dusun Gelendang Petung, desa Kecamatan Kota. Sementara di wilayah Kecamatan Kota ini dilaporkan ada semua semua warga yang mengalami kerusakan akibat banjir luapan sungai Kali Asem yang terjadi pada hari Kamis kemarin. Ya baik, Wawan Sugiyarto. Terima kasih informasinya mengabarkan langsung dari Lumajang. Dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.